Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masku Kreatif. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai Aurora 3D Presentation. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar banyak, yang terakhir adalah belajar mengenai animasi shape. Ada banyak sekali yang kita belajar di situ, mulai dari membuat objek, memilih atau mengubah warna, dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini kita masuk ke bagian node yang ketiga, yaitu node animation object atau node object. Seperti biasa, pertama-tama buka dulu untuk program auroranya. Oke, seperti ini ya. Dan jangan lupa, ada tiga pengaturan awal yang mesti kita atur pertama kali. Ini versi saya. Pertama, navigation bar, hilangkan. Kedua, kamera. Kita jangan kunci. Kemudian yang ketiga, panel interaktif diaktifkan di sebelah sini ya. Kalau sudah, kalau sudah kita masuk ke materi berikutnya yaitu node object. Nah, di node object ini ada banyak sekali. Yang pertama ada image. Kita bisa memasukkan objek image ke dalam presentasi kita. Kemudian ada video, ada 3D model, ada tabel. Tabel itu ya bentuk tabel seperti di Word atau Excel seperti biasa ya. Kemudian ada tombol navigasi. Ada wall. Wall itu kumpulan gambar yang nanti akan membentuk sebuah slide. Kemudian ada data grab, ada partikel, dan ada UI. UI ini label sama button. Kita coba yang pertama yaitu image. Nah, kita coba memasukkan gambar ini. Sama seperti node text dan node shape, semuanya bisa dikasih animasi, event, atau action. Itu nanti tergantung teman-teman mau dibuat seperti apa. Kemudian kita coba objek berikutnya, video. Nah, karena di sini saya nggak punya videonya, atau saya rasa untuk ini teman-teman bisa lah. Nah, di video ini pengaturannya ada video auto start. Artinya ketika slide show, itu langsung play. Ada loop play, itu videonya bisa play berulang-ulang terus-menerus, ada transparansi. Kemudian suaranya bisa kita sembunyikan. Kita sembunyikan bordernya. Kita sembunyikan progress bar-nya. Kemudian play sampai selesai, kemudian ulangi ke belakang. Nah, di sini ada menu file di mana lokasi videonya disimpan. Oke, seperti itu ya. Saya rasa untuk video tahu lah. Terus kemudian ada objek 3D. Nah, objek 3D ini sangat keren, karena kita bisa memasukkan objek 3D ke dalam animasi ini. Ini saya contohkan dulu, saya kayaknya udah menyimpan beberapa objek 3D, saya ambil dulu ya. Oke, lanjut. Saya buka dulu untuk objeknya. Pilih di bagian objek ini, anak panah. Kemudian 3D model. Nah, opsinya, opsinya bisa pilih default, fast, quality, atau high quality. Saya pilih yang default saja. Kemudian pilih tempat penyimpanannya. Di sini saya sudah menyimpan file 3D di sini. 3D. Kemudian saya ada beberapa objek 3D. Ada Apple, ada Boot, ada Bodium, Castle, ada Candle, ada City, Elephant, Gajah, Yapagoda, dan Pohon Palem. Saya pilih yang gajah saja. Ini untuk dukungan 3D-nya ada banyak. Ada dari 3DS, OBC, DAI, XML, ASA, PLY, DXF, MS3D. Pokoknya nanti teman-teman pilih saja yang teman-teman bikin dengan program 3D. Nah, untuk membuat program 3D ada banyak. Ada SketchUp, ada AutoCAD, ada Blender, dan ada... Pokoknya, hari aja di Google itu banyak sekali untuk membuat objek 3D. Nanti di-save saja objek 3D-nya ke dalam format 3DS atau OBC. Nah, kemudian siapkan di satu folder untuk di-import ke Aurora 3D Presentation. Oke. Kita open. Nah, do you want to split the model? Apakah mau split itu artinya dibagi-bagi ya? Kita coba... Now. Nah, ini jadinya. Ini adalah gajah. Gajah yang sudah kita gambar sebelumnya. Kita putar. Nah, ini. Objek gajahnya. Untuk ungroup. Nah, sama seperti yang lainnya. Sorry, kameranya ini belum di... Sama seperti yang lainnya, seperti shape dan text. Ini bisa kita bikin animasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh. Ini saya kasih di sebelah mana nih? Nah, ini kayak gini. Saya majuin dulu. Nah, kurang dikit. Ini aja ya. Oke. Saya buat seperti ini. Kemudian, saya akan ganti warnanya menjadi putih. Atau gajah emas. Gajah emas yang berkilau. Nah, kemudian. Di kasih reflektif. Biar efeknya lebih bagus. Oke, seperti ini ya. Ini adalah gajah emas yang sudah kita bikin. Kemudian, sekarang saya mau bikin efek atau melihat objek gajah ini dari berbagai sudut. Dengan hanya satu event. Eventnya yaitu event click. Sorry, tambah satu lagi. Dan event reset. Pertama, saya buat dulu untuk event light show. Light show saya buat trigger. Saya buat aksi kamera. Fixed. Reset. Oke. Kemudian, saya buat aksi lagi. Ketika tombol ditekan. Ketika tombol spasi ditekan. Saya juga akan membuat sebuah aksi kamera reset. Oke. Sudah. Kemudian. Saya akan membuat ini sebagai objeknya. Objek yang di klik. Jadi, ketika ini di klik. Ketika gajahnya di klik. Almost left click. Di model 2. Saya belum kasih nama di hidalgi ya. Karena ini cuma satu. Saya anggap teman-teman paham lah. Oke. Untuk event klik gajahnya sudah dibuat di sini ya. Kemudian kita bikin aksinya. Jadi, jangan dipilih notenya. Langsung aja di sini. Kamera animation. Tapi kita posisikan dulu kameranya. Reset. Seperti biasa. Reset dulu ya. Sebelum ya. Kita mau zoom. Berarti mau ke sini. Ke sini dan lihat. Lihat ininya matanya gajah. Nah, kita akan. Akan lihat seperti ini. Berarti tinggal di ini aja. Hide. Kamera animation. Langsung. Get current transform. Oke. Seperti ini. Kemudian kita klik lagi. Kita geser ke. Semana nih. Kesini. Kesini. Kita mau lihat gadingnya. Kesini. Tambah lagi. Animation. Get current transform. Otomatis. Oke. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, kita lihat belah lainnya. Lagi. Animation. Get. Kemudian kita geser ke sini. Lihat kakinya. Animation. Get. Kita lihat badannya dari samping. Get. Animation. Get. Kita puter. Get. Get. Camera animation. Get. Nah, kemudian kita puter lagi. Nah, tuh. Dunianya bulat ya. Kita lihat dari posisi sini. Nah, seperti ini. Hit. Camera animation. And get. Oke. Kita lihat lagi dari depan. Nah, kita lihat lagi dari depan. Nah, kita lihat lagi dari depan. Nah, pasti kan teman-teman sudah terbiasa dengan pergerakan kamera ya. Kita rekam dari sini. Di secara atas, secara bawah. Nah, kita lihat seperti ini. Kamera. Get. Oke. Kemudian kita posisi semula. Zoom seperti ini. Camera reaction. Get. Oke. Seperti itu. Sudah. Sekarang coba kita jalankan. Presentation. View. Nah, jadi seperti ini tadi. Ketika diklik gajahnya, nanti akan memposisikan kamera sesuai dengan settingan yang sudah kita atur tadi. Jadi, setiap kali diklik, akan berpindah kamera. Setiap kali diklik, akan berpindah kamera. Coba saya klik gajahnya. Klik. Nah, dia berpindah ke sini. Klik lagi. Dia pindah ke depan. Klik lagi. Ke bawah. Klik gajahnya lagi. Geser. Klik lagi. Ini. Nah. Seru ya. Coba kita play full. Full screen. ke bawah, ke kanan, atas. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Sangat gampang sekali. Jadi, kalau teman-teman membuat presentasi yang untuk membuat sebuah iklan atau presentasi sebuah produk 3D 3D Dimensi, tinggal menggunakan efek kamera ini. Nah, kalau teman-teman belum bisa membuat objek 3D-nya, ada juga di tutorial SketchUp. Sederhana sih. Cuman ya, setidaknya bisa membantu. Kemudian, kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan objek 3D yang sudah jadi, teman-teman bisa buka di 3D Warehouse. 3D Warehouse itu punya banyak sekali objek-objek 3D yang dibagikan di situ gratis. Bisa menambahkan rumah dan lain-lain. Oke, dan untuk gajah ini, saya coba tambahkan objek lain. Misalnya, yang tadi aja yang saya punya. Ini bot. Apa ini bot? No. Oke. Oh, ini kapal nih. Gajahnya saya geser dulu. Atau saya sembunyikan dulu. Gajahnya saya sembunyikan, tapi nggak hilang dia ya. Hanya disembunyikan saja. Oke, reset kamera. Nah, ini kapal nih. Nah, misalnya kita mau melihat kapal ini dari berbagai sudut. Misalnya dari depan, dari samping, belakang, bawah itu bisa. Tinggal dikasih animasi aja. Oke, untuk objek lain-lain. Caranya sama. Tinggal siapkan aja objek 3D-nya. Oke. Kita sembunyikan lagi. Selanjutnya ada tabel. Tabel itu ada kolom. Kemudian ada atur lebarnya. Kita pakai di code aja. Nah, teman-teman atur sendirilah. Bisa. Aplikasi. Sama. Oke. Nanti dia bikin tombol. Gini. Kemudian ada. Ini kalau yang menurut saya itu simple dan sudah ada di materi-materi sebelumnya. Atau sudah mirip atau sudah familiar seperti menggunakan powerpoint. Saya lewati ya. Kemudian ada wall. Nah, wall 3D ini. Kita bisa memilih gambar. Misalnya saya punya gambar. Apa nih. Misalnya saya punya gambar mic ini. Mic. 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 Ini. Di wall ini. Wall node. Itu kita juga bisa menambahkan yang namanya event. Atau ketika gambar itu di klik nanti eventnya apa. Misalnya event. Ketika gambar di klik. Tampilkan tooltip. Ketika gambar di klik. Tampilkan objek lain. Ketika gambar di klik. Pindah ke slide berikutnya. Itu bisa diatur. Oke. Jadinya seperti ini. Ini juga keren nih. Preview. Kita bisa geser-geser. Nah, ini fungsi dari objek wall. Seperti itu ya. Ini saya sembunyikan juga. Oke. Kemudian. Ada data graph. Berlebih sama lah. Nah, ini graphic. Ini juga keren karena dia nanti bentuknya 3D. Bisa diputar-putar gini. Data-datanya nanti ngambil dari. Di input dari property-nya. Caranya double-click aja. Nah, ini serial 1, serial 2, serial 3. Itu bisa di input. Kalau udah punya datanya di Excel. Tinggal import aja CSV. Oke. Saya sembunyiin lagi. Kemudian ada objek yang namanya particle. Nah, particle ini juga objek yang sangat menarik. Set contoh particle, firework, particle. Nah, ini. Particle ini seperti partikel. Kayak gini sih efeknya. Ya, ini para firework. Nah, nanti dikombinasikan dengan objek-objek lain. Itu akan menjadi menarik. Kita sembunyikan. Kemudian ada objek. Partikel lagi ada sun. Nah, kita bisa bikin objek matahari nih di sini. Kita sembunyikan lagi. Kita bikin objek. Space particle. Nah, nih. Ini kalau gambar bintang, belakangnya kasih ini nih. Oke. Lanjut lagi ke partikel berikutnya. Partikel flame. Ini membuat korek api. Bisa. Atau lilin. Gambar lilin. Kita coba lagi partikel lain. Smoke. Ini asap ya. Jadi bisa membuat gambar rumah. Kemudian ada efek asapnya. Partikel. Smoke lagi nih. Ini bisa buat menggambar gunung berapi. Lagi. Rain. Ini efek hujan. Simple ya. Ini animasi 3G yang gak perlu coding nih. Kemudian ada efek salju juga. Oke. Seperti itu. Oke teman-teman. Seperti itu kurang lebih untuk pembelajaran yang kali ini. Yaitu kita sudah sampai di node yang ketiga. Sebelumnya sudah ada node text. Node shape. Dan node object. Semuanya kita beri efek animasi. Mulai dari event dan action. Kemudian animasi yang lain-lain. Menggunakan interactive panel ini. Nah. Untuk property lain-lain. Atau. Mungkin membuat efek lain-lain. Teman-teman bisa kembangkan dari dasar-dasar yang sudah. Saya bagikan di video-video sebelumnya. Oke. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Untuk membuat sebuah presentasi yang unik dan menarik. Jika ada ya request untuk. Presentasi lain yang. Bersifat 3D. Teman-teman bisa tulis kolom komentar.